gak bakal ngeluarin alat-alat ajaib tapi ngeluarin unek-unek karena syutingnya barang kuya-kuya ya sebenernya gue diam-diam suka sama si Zuka ya kan gak enak dan gue juga dulu karena gue suka nonton TV gue suka dulu nonton Subasa suka nonton Subasa disini mungkin ada yang suka nonton Subasa juga ya dah menurut gue Subasa tuh keren tapi Subasa ini karena sekarang lagi zamannya pemilu menurut gue Subasa gak cocok ikut pemilu ini pasti bakal aneh dia masuk ke bilik suara tiba-tiba dia teriak coblosan jarak jauh kan gak enak orang di bilik sebelah tidak akan aku biarkan kagak jadi coblos aneh golput semuanya gara-gara Subasa ya dan Subasa itu menurut gue keren karena dia bisa jadi pemain bola profesional karena dia ngefans sama pesepak bola profesional juga tapi gue gak ngebayangin kalau misalkan Subasa ini ngefansnya bukan sama pemain bola tapi sama Ebit GAD lo tau kan lagunya Subasa yang terkenal itu berlari di tengah lapangan rumput yang hijau ini pasti lagunya berubah kalau dia ngefans sama Ebit GAD berlari di tengah lapangan rumput yang bergoyang woy keren tapi jangan sampai juga Subasa ini ngefans dan suka sama lagu dangdut lo bayangin lagunya kan ada Subasa tuh lagunya kupu 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 kalau ngefans sama lagu dangdut jadi berubah kupu 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 menjanjikan kemenangan aduh jadi keenak ya tapi ngomongin soal gue dulu sekolah di madrasah gue tuh suka prihatin sama anak sekolah sekarang ya karena mereka nih menurut gue belum pantas yang namanya menghadapi yang namanya kegalauan putus galau putus galau itu menurut gue belum pantas karena kenapa? karena imbasnya kalau anak sekolah ini yang lagi galau ini pasti imbasnya ini kemana-mana jadi serba bad mood lah yang paling jadi imbas apa? pas mereka ujian ini anak-anak yang galau ini pas ujian mungkin aneh ini kan di soal ujian lo pasti ada tuh pilihlah jawaban yang tepat ini yang galau-galau ini gak bakal milih jawabannya nanti kan gurunya nanya hei kenapa kamu gak milih? belum ada yang cocok bu nanti juga ada soal menjodohkan kalimat nanti yang galau-galau ini pasti gebrak meja ibu! kalimat mulia yang dijodohin aku kapan? dan galau itu identik sama yang namanya sensitif berakhir jadi sensitif dan menurut gue orang-orang yang sensitif ini gak cocok buat jadi beberapa profesi contohnya apa coba? voice over bioskop coba lo pengen yang jadi voice over bioskop ini orangnya lagi sensitif ceweknya lagi sensitif dan dia judes ini kan lo tau kan voice over bioskop pintu tiap tersatu telah dibuka kepada para penonton yang telah membeli tiket silahkan masuk ini kalau cewek ini lagi sensitif lagi galau dan lagi judes ini mungkin suaranya bakal berubah pintu tiap tersatu telah dibuka ya kamu tau lah harus ngapain dan yang paling gak cocok apa? jadi keeper timnas coba lo bayangin yang keeper timnas ini orangnya sensitif dan lagi galau lagi-lagi jaga gawang gitu kan tiba-tiba backnya ikutan nyerang terus dia sendiri terus dia tiba-tiba teriak ke backnya hei! gue usah balik aja sekalian Assalamualaikum saya mau ngomong ya pemerintah itu gak beres banyak programnya itu yang gak bener kalian tau kan populasi di Indonesia itu udah banyak banget padahal pemerintah punya program apa? 2 anak cukup 2 anak cukup ini gagal kenapa? karena cuma slogan tapi gak ditegakkan harusnya tuh ditegakkan jadi kalau ada ibu-ibu nekat punya anak lebih dari 2 langsung ditangkap nanti ada pedugas yang ke rumah bu ibu kami tangkap karena punya anak 3 belas ini rumah apa kuil syaolin bu? anaknya lari-lari keliaran iiii! anak ibu kami tangkap buat barang bukti seandainya ibu yang ngomong lupa tapi anak saya ada yang sekolah di TK nah kalau udah kayak gini harusnya kerjasama-sama kepolisian buat nangkep anaknya di TK jadi nanti ada yang memantau dan ada yang ngabarin gitu ya jadi nanti ada yang memantau ya pak ini saya sedang memantau tersangka pak bagus dimana? di TK mentari pak saya gak ada kerjaan lain pak jangan membantau ini tugas laporkan kondisi tersangka ya ini tersangka sedang ngebut S-Tong-Tong temannya tersangka sedang ngebut S-Tong-Tong temannya langsung saya tangkap jangan biar dihabisin dulu kalau sudah tangkap dan bersihkan mulutnya dari S-Tong-Tong temannya itu pasti mereka kapok punya anak lagi sekarang bayangin aja sekarang penduduk kita tuh di Indonesia banyak banget dan penyebarannya gak merata ya 54,7% itu ada di Pulau Jawa sisanya nyebar di seluruh Indonesia bayangin di Jawa itu padat banget kita itu beruntung punya tetangga manusia bayangin yang di Sulawesi di Papua itu mungkin tetanggaan sama Bihawa dan itu yang bikin kenapa? pembangunan itu gak merata men sekarang itu ah pemerintah sudah gak adil ada kota-kota besar kota-kota tinggi banyak lampu nyala-nyala ada darah yang gelap gak ada listrik gak ada apa-apa rumahku serius kalian tau daerah namanya wakir gak? gak kan? google mewajah nyerah nyari itu saya tuh pernah iseng ya ngetik wakir enter ngeblur saya zoom saya zoom keluar satu tulisannya ampun mas ampun mas dan yang aneh ya kalian tau disini tuh banyak angkot kan disini banyak angkot di wakir angkot itu mitos saking jarangnya lewat itu jadi mitos jadi barang goib loh jadi kalau ada angkot lewat itu saya merinding angkot ini angkot ini di wakir itu orang gak kesurupan setan kesurupan angkot acara dua dunia ke wakir ada orang kesurupan itu malah nanya ini kesurupan apa mas? angkot kesurupan angkot kok diem aja? ngetem di Jakarta itu saya kan dari Surabaya saya ke Jakarta itu aneh-aneh ya kelakuannya di Jakarta itu ada klakson klakson itu pakai efek serius di Surabaya itu klakson biasa jadi di Jakarta ada klakson pakai efek ada klakson di Jakarta itu efeknya fit out makin lama makin habis kalian pasti tau bunyinya kayak gini nih itu k***** banget tuh klakson saya tuh pernah nyetir asli gitu ya santai terus ada yang nyalip angkot saya gak terima saya kejar angkotnya saya tegur abangnya bang itu klaksonnya gak bisa biasa abangnya marah tau gak dia ngomong apa? itu tuh yang bikin kecelakaan di jalan tuh kayak gitu ya dan ada lagi yang bikin sebel di jalan itu apa? sering orang kalau nyetir motor itu biasanya tuh ngawur kelakuannya aneh-aneh dia tuh selalu salah menggunakan fasilitas di motor katakanlah spion saya tuh pernah lihat orang nyetir spionnya ngadep muka kalian pikir itu kacarias sekalian speedometer tuh ganti pick up aneh-aneh gitu ya dan ada lagi nih serius nih sering saya tuh merhatiin orang naik motor sama pacarnya spionnya ada pacar ini ngapain? kan so sweet mukelo ngapain tuh dihadipin muka pacar tuh ngapain? kalian takut pacar kalian hilang kalian pacarin sama atlet parkur emang pernah gitu kalian ke lubung merah gitu sayang-sayang wah turun mana tadi ya? gak mungkin kan? udah normal-normal aja gitu loh dan yang nyebelin lagi nih serius nih lampu sen itu nyebelin banget sering orang salah menggunakan lampu sen sering banget ya ada orang nyalain sen ke kanan motornya ke kiri ada nyalain sen ke kiri motornya ke kanan nyalain sen ke kanan motornya ke kanan yang nyetir lari ke kiri apa motivasinya itu? dan ini sering nih serius ada orang belok gak nyalain lampu sen ada orang nyalain lampu sen gak belok-belok ini serius saya tuh pernah nyetir dia tuh bapak-bapak tua gitu ya dia tuh nyalain lampu sen ke kanan saya mau nyalipkan bingung saya tuh lama nunggu di belakangnya tuh dua hari kalau gak salah saya gak sabar kan saya gak sabar akhirnya saya kejar abangnya saya tegur pak itu lampu sennya masih nyala kenapa pak lupa matiin lupa belok aneh banget itu kalau ada orang kayak gini gak usah diingetin langsung tabur aja kalau perlu balik terus klak sontor balin banget dan biasanya orang-orang itu kalau nyetir itu sering gak percaya sama lampu sennya sendiri ya gak kalian udah nyalain lampu sen tapi masih pakai tangan itu ngapa isi kalian minta gandeng gandeng dong bang saya tuh sering kayak gini saya tuh kalau lama-lama tuh jengkel ya kalau saya di kiri ada orang mau ke kiri gini terus dia pakai tangan gini saya kalau jengkel saya kejar saya gandeng ayo ayo kita tengkar disini nyebelin banget gitu tuh kelakuan kita terus pakai nanehane lama-lama kita itu gak pakai logika lama-lama kita itu gak kayak orang gitu loh lama-lama kita kayak kucing serius random kucing sekarang tuh berani-berani ya ambil contoh saya di kampus saya itu banyak kucing serius dan kucing di kampus saya itu berani-berani mereka kalau tengkar gak pakai cakar pakai gear motor apa saya kasih tau bagi kalian yang suka kucing maupun gak suka kucing pasti tau ini kucing itu sombong banget kucing itu sok cool lihat aja kalau ada kucing jalan gitu ya kalau ada kucing jalan panggil aja puss ya kucing ya gak ya gak saya tuh curiga jangan-jangan dipikiran mereka tuh cuma pindang ya kan pindang itu loh jadi dia jalan gitu kan pindang-pindang puss apa sih pihaknya pindang-pindang nyebelin banget aduh saya tuh juga suka nonton TV di rumah dan sekarang acara TV juga absurd saya kasih contoh dunia lain deh dunia lain tuh absurd banget kenapa sih kantor nonton dunia lain itu tuh acara aneh gitu absurd dunia lain itu sama aja kayak acara mancing mania mantap sama coba kita telah ya dunia lain yang dipancing keluar apa setan mancing mania mantap yang dipancing keluar ikan sama aja bedanya kalau dunia lain umpahnya itu pakai anak orang anak orang buat mancing setan jadi jangan kaget kalau suatu saat ada uji nyali gitu ya ada penampakan pocong ada yang teriak strike dunia lain itu juga tetap ada karena ada apa ada ahli spiritual ahli spiritual di dunia lain tuh aneh-aneh apa aja ngomong dia ngomong apa aja kita percaya kan takutnya dia itu ngomong apa aja percaya dan dia itu star syndrome gitu dia ngomong apa aja percaya jadi dia ngawur ngawur ngomong apa kita percaya takutnya suatu saat ada kejadian dia gak masuk akal gitu dia neralang ini saya merasakan ada aura negatif disini ada makhluk berambut panjang bermuka pucat wah kutilanan mba urochimaru terima kasih saya karjo selamat menikmati Terima kasih.